Tepat esok hari adalah hari yang sakral bagi bangsa Indonesia. Diperingati setiap tahunnya, 17 Agustus merupakan momentum bersejarah yang mengingatkan masyarakat akan makna kemerdekaan dan rasa nasionalisme. Berbagai perayaan pun biasa digelar untuk menyambut hari istimewa itu. Namun kali ini, perayaan kemerdekaan yang biasanya berlangsung semarak di berbagai daerah kini harus berhadapan dengan dilema lantaran pandemi corona yang masih terus menghantui. Alhasil, perayaan akbar berupa lomba-lomba yang menjadi ajang berkumpul yang masyarakat, mau tak mau berubah drastis dan ditiadakan. Lantas apa saja fakta dan perbedaan 17 Agustusan tahun ini? Berikut rangkumannya. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Upacara itu membuat siapa saja yang melihat secara langsung atau menyaksikannya di televisi akan dibuat terkenang oleh perjuangan para pahlawan meraih kemerdekaan. Bila upacara bendera yang dihelat di Istana Merdeka tiap tahunnya biasa dihadiri oleh petinggi-petinggi negeri hingga utusan berbagai negara, upacara HUT RI ke-75 yang akan digelar esok hari dipastikan berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar tamu yang biasanya hadir kini harus menjalani upacara bendera secara virtual dan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara kemerdekaan pun tak mengundang pejabat dan masyarakat. Karena yang hadir hanya Presiden RI selaku inspektur upacara, Wakil Presiden, serta petugas upacara, yaitu Ketua MPR selaku pembaca teks proklamasi kemerdekaan, Menteri Agama selaku pembaca doa, serta Panglima TNI dan Kapolri. Bukan hanya tadi hadiri oleh ratusan tamu saja, menurut info yang beredar, petugas upacara di Istana Kepresidenan pun hanya sebanyak 67 orang yang terdiri dari Komandan Upacara sebanyak 1 orang, Pasukan Upacara 20 orang dari TNI Polri, Korps Musik sebanyak 24 orang, MC sebanyak 2 orang, dan Pasukan Pelaksana Tembakan Kehormatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI sebanyak 17 orang dari TNI. Bahkan bila umumnya anggota Paski Berakan terpilih dari berbagai daerah di Indonesia berjumlah 68 orang, kini jumlah tersebut dipangkas dan terbilang banyak, karena Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun ini hanya dipilih sebanyak 3 orang dari cadangan Paski Beraka di tahun 2019. Lantaran masyarakat tak bisa menggaru pacara bendera di berbagai tempat, menjelang detik-detik peringatan kemerdekaan esok hari, akan ada bunyi sirene di berbagai penjuru Indonesia sebagai pengingat detik-detik kemerdekaan. Sirene ini berasal dari fasilitas yang dimiliki pemadam kebakaran hingga dinas perhubungan yang ada di setiap daerah. Tak hanya akan dimunyikan sirene saja, seluruh masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak selama 3 menit, tepat pada pukul 10 lewat 17 menit hingga 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Namun sikap berdiri tegap mendapat pengecualian bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri apabila dihentikan. Di setiap tahunnya, acara 17 Agustusan tentu sangat dinantikan. Masyarakat menyambut meriah perayaan tersebut dengan melaksanakan berbagai lomba. Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, panjat pinang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun di tengah pandemi corona, masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari ide membuat lomba Agustusan dengan mempertimbangkan berbagai protokol kesehatan. Alhasil, lomba-lomba yang dilakukan secara virtual dianggap sebagai jalan keluar. Youtube dan berbagai media sosial lainnya dijadikan wadah perlombaan 17 Agustus esok hari. Berikut lomba yang mungkin akan diadakan di rumah dan bisa Anda ikuti. Salah satunya adalah memberi ucapan dengan editan menarik dalam sebuah video dan kemudian diunggah kelamaan Youtube atau sosial media. Tak hanya itu, ketertarikan dan minat masyarakat pada aplikasi TikTok juga dijadikan banyak orang sebagai wadah lomba 17-an. Para peserta bisa berkreasi seunik mungkin, didukung gerakan-gerakan yang kreatif dan menghibur. Selain lomba TikTok, game online pun banyak digemari generasi milenial. Permainan ini juga banyak dipilih panitia 17-an sebagai salah satu ide lomba Agustusan yang tentu diminati lantaran pesertanya bisa menjaga jarak karena dimainkan dari rumah masing-masing. Bahkan salah satu daerah juga sudah mengusung ide lomba mewarnai dan tebak gambar secara virtual dan disambut dengan respon positif warga sekitar. Terlepas dari perlombaan, fakta menarik lainnya pada perayaan HUT 17 Agustus tahun ini adalah pemerintah sengaja mengambil tema Indonesia Maju dengan logo yang telah ditetapkan di website resmi Kementerian Sekretariat Negara. Tema dan logo HUT memiliki makna khusus yang artinya berupa kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia serta progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat. Logo HUT RI ke-75 terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang burung Garuda menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperpokok kedaulatan serta menjaga persatuan dan kesatuan. Dirgahayu negeriku, sepanjang langkah kami bersamamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!